Halo, sekarang kami breakfast di hotel sebelum meneruskan perjalanan ke tempat, ke destinasi seterusnya. Sekarang kami on the way, pergi bari 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 bari. Terima kasih telah menonton. Hai, sekarang kami berada di Maribaya, tempat yang sesuai untuk ambil selfie atau sepot-sepot untuk bergambar. Contohnya macam di zipline, setiap foto akan dicas 25 ribu ke 30 ribu, so I think it's worth it. Tengok pemandangan dia, macam di Europe. Nami di mana kita? Di mana begitu, Maribaya. Maribaya. Next station, pilot. Balon, hot air balon. Oke guys, sudah selesai. Jadi, pergi lokasi-lokasi bergambar dan ada yang sangat menakutkan, contohnya seperti swing. Nanti saya kasih ngomong kamu itu video. Apapun, suasana di sini sangat cantik. Pendudungan bambu. Dan ini adalah restoran. Restoran untuk makan, kalau macam lapar. Sekarang, kita akan menemukan tempat yang baru untuk ambil gambar. Selepas puas mengambil gambar dan bersiar-siar di kawasan sekitar dan juga terjumpa kucing yang comel, kami pun menuju ke kaunter yang disediakan untuk memilih gambar-gambar pujaan kalbo. Selepas itu, kami pun menaiki angkot yang disediakan untuk keperhentian bas utama. And then, lepas ini kami akan makan lunch. Ya, destination seterusnya ialah floating market yang terletak di Lembang. So, kami cuma ada 45 minit untuk eksploni tempat. Dan saya akan tunjukkan kamu ke istimewaan tempat ini. Ini daya luak yang menghasilkan kopi luak. Terus. Sudah pernah sapa kopi luak? Loh. Saitu pintu, satu. Kopi luak? Sawah padi Lavender Dari Floating Market, kami pun menuju ke Dusun Bambu yang juga terletak di Lembang, Bandung. Kawasan ini mulai dikenali secara publik sekitar awal tahun 2014. Membawa konsep eco-friendly, tempat ini merupakan salah satu tempat pelancongan yang harus dilawati ketika berada di Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! Sesuai lah untuk kamu berjalan-jalan waktu petang. Ini sangat menarik. Saya suka di bunga. Warna biru, muda. Merah! Kawasan Dusun Bambu ini sangat luas. Banyak perkara yang boleh dilakukan di sini. Contohnya menikmati suasana bersama pasangan, menikmati makanan di resort dan cafe, membawa keluarga dan anak bermain bersama, ataupun berjalan santai mengelilingi taman yang terhias indah. Hari mau hujan sudah, tapi saya decide untuk masuk di tempat ini sebab it looks so beautiful. This is so nice. Wow, cantik! Wow, this is the perfect place to take photo. Okay, actually tadi saya ingat Dusun Bambu ini, dia cuma ada bunga-bunga. Tapi sebenarnya dia ada tasik yang cantik. Dan di sini ada satu lagi tempat yang menunjukkan alat-alat muzik yang diperbota pada bambu. Sesuai dengan nama dia, Dusun Bambu. So, I will masuk ke tempat ini dan tunjukkan kamu apa yang ada di sini. Jom! Jadi kok bisa semua? Pura-pura aja main ya. Okay, dah soal pasal Dusun Bambu. Lepas ini saya mau tunggu shuttle bus untuk keperhentian bus yang utama. Lepas ini kami akan buat satu lagi perkara ataupun aktiviti yang kamu mesti buat kalau kamu berada di Indonesia. So, stay tune. Bus sudah sampai. Shuttle bus. Selepas itu, kami pun menuju ke rumah mode yang terletak di Jalan Setiabudi, Kota Bandung. Rumah mode terkenal kerana bukan sahaja mempunyai kedai-kedai yang menjual barangan berjenama antarabangsa, tetapi juga lengkap dengan restoran dan taman indah beserta kolam dan air terjun kecil. For me, tempat ini nice untuk shopping, but I cannot find something that I really want. Hmm, sedihnya. Dari rumah mode, kami pun menuju ke Lemon Graspa untuk memanjakan diri setelah seharian penat berjalan. This place was so nice. Saya sangat rekomen kepada kamu yang suka berurut untuk datang ke sini. Worth every penny. Selepas itu, kami pun bergerak balik ke hotel dan setelah sampai, kami mengambil keputusan untuk berjalan-jalan di kawasan sekitar hotel, iaitu di Jalan Braga. And the rest of the night is history. So guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, share and like, and don't forget to stay tuned for part 3 hour trip in Bandung. See you guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kesehat.